Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you my student? I hope you are fine, happy and healthy Pertemu lagi dengan Ustada di pembelajaran tematik Anak-anak hari ini kita akan mempelajari Tema 6, Subtema 2, Pembelajaran keempat Baik anak-anak, segera disiapkan buku tulis dan alat tulisnya ya Kita belajar bersama-sama hari ini Disimak video penjelasan dari Ustada berikut ini ya Tema 6, Subtema 2, Pembelajaran keempat Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama melakukan gerakan berjalan, meliuk dan mengayun Mengikuti irama dan menggunakan lembing Yang kedua adalah mengetahui kewajiban dan hak dalam membuat selembar kain Pada pertemuan yang lalu, Lani dan teman-teman sudah berlatih gerakan Gerakan berjalan, meliuk dan mengayun mengikuti irama Hari ini mereka akan mengulangi gerakan tersebut Alat yang digunakan kali ini adalah lembing Mereka memperhatikan gerakan yang ditunjukkan guru olahraga Perhatikan petunjuk berikut Lakukan pemanasan terlebih dahulu Sediakan bola plastik Ikuti urutan gerakan seperti pada gambar Jangan ragu saat melakukan gerakan Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya Nah, anak-anak bisa mencoba gerakan tersebut di rumah ya Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani Para petani bekerja keras mengeluarkan energi Agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk Dengan demikian tanaman tumbuh subur Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar Semua kegiatan petani membutuhkan energi Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani Anak-anak semuanya, pernahkah kalian memikirkan bagaimana proses membuat sebuah baju? Nah, diperhatikan ya berikut adalah gambar proses pembuatan baju Pertama adalah pohon kapas ditanam dan dirawat oleh pak tani Jadi proses awalnya adalah pak tani menanam pohon kapas Sehingga yang awalnya kecil akan berbuah kapas Ketika kapasnya sudah besar dan seperti digambar, pak tani akan memanennya Setelah dipanen oleh pak tani, buah kapasnya akan dipintal menjadi benang Nah, setelah dipintal menjadi benang Benang digunakan untuk menjahit baju Benang akan dipintal menjadi sebuah kain Nah, dari kain tersebut akan dijahit menjadi sebuah baju Nah, itu proses pembuatan sebuah baju ya anak-anak Sekarang ustada punya dua pertanyaan untuk kalian Yang pertama, energi apasajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Yang kedua, apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Kita bahas bersama-sama ya Energi yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju Yaitu yang pertama adalah Energi kimia menjadi energi gerak Yaitu ketika seorang penjahit mengukur badan seseorang Yang kedua, energi kimia menjadi energi gerak Yaitu ketika seorang penjahit membuat bola Yang ketiga, energi kimia menjadi energi gerak Yaitu ketika seorang penjahit memotong kain Energi yang keempat adalah Energi kimia menjadi energi gerak Yaitu ketika seorang penjahit menggunakan mesin jahit untuk menjahit Nah, jadi energi yang dikeluarkan oleh penjahit adalah Energi kimia menjadi energi gerak ya anak-anak Kewajiban terhadap pakaian yang dimiliki Yang pertama adalah Menjaga pakaian agar awet Yang kedua, menggunakan pakaian dengan baik Yang ketiga, mencuci pakaian jika kotor Dan yang keempat adalah Mengenakan pakaian yang sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya Jadi anak-anak, waktu yang dibutuhkan untuk membuat dari sebuah kapas menjadi sebuah baju itu begitu lama ya Energi yang digunakan juga begitu besar Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi Baju yang diing pakai tidak tersedia begitu saja Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko Kemudian bahan dipotong dan dijahit Setelah itu, baju dapat dipakai Jadi kita harus selalu melakukan kewajiban kita terhadap pakaian ya Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik Oke anak-anak, ustada selalu mengingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton